Melalui sambungan telpon sudah ada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI DKI Jakarta, ada Jajang Rahmat. Pak Jajang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Jajang, kalau sekarang pemerintah minta masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, tapi kita tahu nampaknya hal ini nggak jadi pengaruh ya, Pak, untuk tenaga kerja medis. Nah, sejak dinyatakan COVID-19 positif masuk Indonesia 2 Maret lalu, ada kekhawatiran seperti apa, Pak, yang dirasakan oleh teman-teman perawat khususnya di Jakarta? Iya, kami kerja terdepan dalam pelayanan, Pak. Jadi, teman-teman perawat langsung memberikan pelayanan. Salah satunya adalah bisa di puskesmas, bahkan sekarang sudah langsung di pelayanan rumah sakit, terutama di ruang isolasi tersebut. Rasa khawatir, takut pasti ada. Tetapi, dengan biwa dedikasinya, mereka terus melakukan pelayanan, Pak. Akan tetapi, hal ini sebenarnya minta dukungan dari pemerintah bagaimana perawat kami di layanan itu memang dilengkapi dengan APD yang lengkap, gitu, Mbak. APD-nya lengkap, kemudian sarana yang lain yang penunjangnya juga dipenuhi. Kekhawatiran itu bisa ditepis oleh kami kalau memang pemerintah dalam hal ini menyiapkan seluruh kelengkapan yang sesuai buat kami, Mbak, di lapangan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak Jajang terakhir ngecek nih, APD kita seberapa cukup untuk menangani lonjakan angka COVID-19, khususnya di Jakarta? Iya, kalau saya cek teman-teman di lapangan, saat ini masih cukup. Tapi berapa banyak dan berapa lama nanti persiapannya? Ini yang mereka sendiri tidak paham, Mbak. Jadi, saat ini kekhawatiran yang paling dalam adalah dari teman-teman bagaimana pemerintah menjamin seluruh tenaga kesehatan, khususnya kami di keperawatan, bahwa kami disiapkan ala perlindungan diri yang sesuai. Nah, ini kepasian ini yang perlu kami dapatkan. Kemudian bagaimana multivitamin bagi teman-teman kami di layanan, juga harus dipikirkan, gitu. Kenapa? Karena sangat menelahkan bekerja di unit khusus atau di ruang isolasi COVID ini, Mbak. Dia bekerja 4 jam kadang-kadang di ruangan tersebut, paling lama gitu, 2 jam sampai 4 jam, bahkan tidak sempat makan, tidak sempat minum, gitu kan, sampai buang hajat itu tidak sempat, kira-kira begitu. Dan ini yang disiapkan, gitu. Dan harus menggunakan APD itu selama jam itu, ya? Betul. Kemudian kami jangan nanti disuruh berperang, kira-kira begitu, tapi amunisinya, perlengkapannya, tidak disiapan secara baik, gitu. Jangan sampai kami disuruh perang, tapi amunisinya nggak ada, gitu. Nah, ini yang perlu dijamin oleh pemerintah terhadap kami di layanan. Terutama teman-teman kami, perawat yang ada di lapangan, Mbak. Kira-kira gitu. Jangan sampai nanti kami masuk, bekerja, kemudian kami tidak dijamin keselamatannya. Nah, pemerintah harus menyiapkan itu, dikuatkan betul bagaimana kita diberikan kepastian bahwa APD ada, aman. Karena yang lain ada, kira-kira gitu, Mbak. Tapi dari Dinas Kesehatan Jakarta sudah memberikan koordinasi mengenai jaminan APD dan juga pemberian tadi, concern Pak Jajang adalah multivitamin kepada seluruh tenaga medis di Jakarta? Iya. Ada koordinasinya? Sudah secara pasti Pak Gubernur, Ibu Kepala Dinas juga disampaikan bahwa APD siap di lapangan, kira-kira gitu. Kemudian terkait dengan bantuan dari pemerintah daerah juga sudah disampaikan, akan diberikan transportasi bagi teman-teman yang terlibat di layanan COVID ini. Dan ini memberikan semangat buat kami apabila memang itu disiapan dengan betul, Mbak. Sekali lagi, kami berharap jangan kami disuruh berperang, tapi amunisinya tidak ada. Dan dipastikan itu. Kemudian yang kedua, kami juga berharap ada keterbukaan, Mbak. Keterbukaan data gitu. Artinya, perawat ini ada yang di rumah sakit, ada juga yang di putkesmas, Mbak. Di putkesmas yang langsung melakukan pemantauan orang dengan pengawasan. Dan ini juga banyak perawat yang turun, baik itu secara langsung ke rumah-rumah untuk melakukan pemantauan. Nah, yang kasus pertama adalah bagaimana perawat di putkesmas juga datang ke rumah melakukan identifikasi, memastikan datanya, kemudian kontak langsung untuk bertanya. Dari mulai tanda-tanda pisah dan lain-lain juga memberikan pemerintah di sana. Itu yang disiapkan, Mbak. Jadi, bukan hanya di layar rumah sakit, tapi sampai dengan bagaimana APD teman-teman di putkesmas yang melakukan kunjungan untuk ODP, orang dengan pengawasan juga siap di sana. Kira-kira gitu, Mbak. Pak Jajang, sejauh ini, sampai dengan hari ini, ada nggak sih, Pak, perawat atau petugas medis yang mungkin berbagi kisahnya? Gimana sih cara perawat ini saling membagi tugas dengan jam yang sekarang ditambahkan? Kemudian kesulitan untuk bertemu dengan keluarga mungkin yang menjadi penyemangat? Ada cerita-cerita seperti itu nggak sih, Pak Jajang? Oh, ada-ada. Jadi, teman-teman kami, khususnya yang sudah di ruang isolasi, itu bercerita bahwa dia menyiapkan diri untuk masuk di ruang isolasi tersebut, kemudian memberikan waktu pelayanan minimanya 2 jam, maksimal sampai 4 jam. Nah, yang repot kalau sudah ada yang meninggal, Mbak, pasiennya, itu bisa lebih, kenapa? Misalnya pas mau keluar, tapi pasiennya gawat, nggak mungkin ditinggalin. Sehingga dia akan lebih panjang waktunya, gitu. Ini yang dikeluhkan, teman-teman juga sampaikan. Kemudian, dia juga, saya tanya apakah ada pengucilan dari keluarga yang takut tertular, gitu. Sampai saat ini, mereka bercerita bahwa keluarga tidak ada yang takut, gitu. Kemudian, dengan tetangga yang melihat bahwa dia bekerja di ruang isolasi, juga nggak ada ketakutan itu. Tapi, saran ke depan, kalau eskalasinya lebih tinggi, barangkali memang perawat atau jenis kesehatan yang memberikan layanan COVID ini, disiapkan asrama atau tempat tinggal dekat rumah sakit, apabila eskalasinya lebih tinggi. Sehingga dia fokus per 14 hari di rotasi, gitu. Dan ini memungkinkan orang untuk fokus di layanan, 14 hari diganti dengan tenaga yang baru, karena kelelahan, Mbak. Kalau sudah lewat 14 hari itu, pasti kelelahan tenaga perawat di sana. Kira-kira gitu, Mbak. Dan juga untuk mendekat penyebaran atau persebaran COVID-19, ya Pak. Betul. Baik, Pak Jajang. Salam kami untuk rekan-rekan perawat, rekan-rekan tenaga medis di sana. Tetap semangat. Terima kasih banyak dan salam hormat kami untuk mereka, Pak Jajang. Terima kasih banyak, Jajang Rahmat.